Sebuah perahu yang memuat tiga nelayan terbalik akibat diterjang gelombang tinggi di perairan Selat Makassar. Akibatnya satu nelayan tewas, sementara dua lainnya selamat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan sebuah perahu nelayan yang terbalik usai dihantam ombak tinggi di sekitar perairan Selat Makassar. Perahu nelayan tersebut bahkan terseret ombak hingga menabrak batu besar di bibir pantai Tanjung Bunga, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi satu dari dua nelayan yang sempat tenggelam setelah perahu mereka terbalik dihantam ombak. Ketiga nelayan itu nekat mencari ikan di tengah cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Berhubungan selamat. Terus tiba-tiba dihantam ombak ya Pak tadi? Di sini terbalik. 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 Dalam beberapa hari terakhir cuaca buruk melanda Makassar. Nelayan diimbau untuk berhati-hati dan memantau kondisi cuaca saat sedang melaut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusvin melaporkan. Selamat menikmati.